Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, PHB Syedara Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh Saya, Akbar Hazana Rangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini Bantuan senilai 15 miliar rupiah yang disalurkan Badan Reintegrasi Aceh, BRA ke Aceh Timur diduga salah pasaran Ratusan calon anggota PPK Pilkada 2024 di Kota Langsa Melalui mengikuti ujian tertulis berbasis komputer untuk memperbutkan 25 formasi Nelayan dan pengusaha ikan di Banda Aceh mengeluhkan kapasitas pendingin di pelabuhan perikanan Lampulo yang tidak memadai sehingga ikan terbuang percuma Belasan miliar rupiah bantuan Badan Reintegrasi Aceh, BRA di Aceh Timur diduga salah sasaran 9 kelompok yang menerima dana bantuan konflik tidak tercatat sebagai korban atau kombatan konflik Satpel BRA Aceh Timur menelusuri 9 kelompok penerima dan menemukan bahwa mereka tidak terdaftar sebagai penerima manfaat konflik Kelompok tersebut juga tidak tercatat kombatan ataupun tahanan politik Satpel BRA Aceh Timur kaget mendapatkan informasi bahwa bantuan sebesar 15 miliar rupiah jatuh kepada yang tidak berhak Apalagi BRA Provinsi tidak pernah meminta Satpel BRA Aceh Timur mendata kelompok tersebut Kami sendiri di BRA Aceh Timur ini sama sekali tidak mendahuinya Dimana bantuan alokasi dana 15 miliar tersebut kepada siapa diberikan Kemudian kapan diberikan, kemudian dimana diberikan, kemudian terhadap berapa kebesaran anggaran yang diberikan Bentuk bantuan bagaimana, kami memang tidak mengetahuinya Kenapa kami katakan tidak mengetahui? Karena dalam hal ini oleh BRA Provinsi, BRA Pesat tidak memberitahukannya kepada kita di BRA Satpel Aceh Timur Satpel BRA Aceh Timur juga telah meminta data korban konflik yang berdomisili di Aceh Timur Dari BRA Provinsi yang telah menerima bantuan agar dapat disesuaikan dengan data yang ada di unit tersebut Namun permintaan tersebut hingga saat ini belum juga ditanggapi Sejauh ini belum ada konfirmasi dari BRA Provinsi tentang dugaan bantuan salah sasaran tersebut Tim meliputan melaporkan dari Aceh Timur Ratusan calon anggota panitia pemilihan kecamatan PPK Pilkada 2024 Kota Langsa mulai menjalani seleksi Mereka mengikuti ujian tulis berbasis Computer Assisted Test, CAT yang dipusatkan di SMK Negeri 2 Kota Langsa Sedikitnya 248 peserta calon anggota PPK mengikuti ujian tulis yang berlangsung selama 2 hari Atau sejak Senin sampai Selasa 7 Mei 2024 Para peserta yang mengikuti tes tertulis adalah pendaftar yang telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi Peserta berasal dari 5 kecamatan di Kota Langsa Setiap peserta diberi waktu selama 90 menit untuk menjawab 75 soal Materi ujian berkaitan dengan pengetahuan tentang Pilkada, wawasan kebangsaan, pemahaman undang-undang, dan psikotes Kemudian CAT untuk badan ad-hoc di tingkat kecamatan Dari jumlah peserta keseluruhan yang mendaftar dan membalikan berkas itu ada sekitaran 248 Di tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Mei itu wawancara Di tanggal 14 itu ada tahapan pengumuman untuk badan ad-hoc di tingkat kecamatan Dari ratusan peserta, 15 peraih nilai terbaik per kecamatan yang akan melaju ke tahap berikutnya Dari 15 PPK tiap kecamatan, hanya 5 peserta peraih nilai terbaik akan ditetapkan sebagai anggota PPK Peserta yang lulus ujian tulis akan diumumkan mulai tanggal 11 sampai 13 Mei 2024 Sambil menunggu sanggahan dan tanggapan warga Setelah itu peserta baru menjalani ujian wawancara Sementara pengumuman kelulusan dijadwalkan pada tanggal 14 Mei 2024 Jumlah anggota PPK Pilkada 2024 yang dibutuhkan di kota Langsa berjumlah 25 orang Masing-masing kecamatan ditugasi 5 anggota PPK Atmosfer politik Pilkada 2024 di Aceh mulai meningkat Komisi Independen Pemilihan, KIP Kabupaten Aceh Tengah pun mulai menyosialisasikan Persyaratan dukungan pasangan calon bupati yang maju melalui jalur independen atau perseorangan KIP menyosialisasikan jumlah dan persebaran dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tengah tahun 2024 Sosialisasi ini diikuti sejumlah sosok yang menyatakan Maju sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui jalur independen pada Pilkada 2024 KIP Aceh Tengah menetapkan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan adalah 6.816 dukungan Dan minimal tersebar di 7 kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Pasangan calon perseorangan juga mengisi pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh pendukungnya Semua berkas dukungan harus diunggah melalui sistem informasi silonkada untuk diverifikasi faktual oleh KIP Terkait sosialisasi syarat minimal dukungan calon seorangan Hari ini kita laksanakan sosialisasi terhadap Bakal calon yang sudah kelihatan di publik Maka mereka kita undang untuk melakukan persiapan Dokumen dukungan KTP Untuk bisa di upload ke silonkada Jumlahnya itu sebesar 6.816 KTP Jumlah dukungan yang tersebar di 7 kecamatan dari 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Sosialisasi dukungan dan sejumlah persyaratan untuk calon independen atau persorangan pasangan cabup dinilai penting Apalagi saat ini warga yang mencalonkan diri menjadi cabup atau cawabup terus bermunculan Tim meliputan melaporkan dari Aceh Tengah Tuluhan sarang kelulut budidaya rusak diserang kawanan beruang madu di kawasan Belang Bintang, Aceh Besar Sarang-sarang kelulut itu berserakan hingga tak bisa digunakan lagi Kawanan beruang madu liar yang diperkirakan berjumlah 3 ekor itu merusak 72 sarang madu kelulut Akibat amukan satwa liar pembudidaya madu kelulut menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah Selama dua pekan terakhir kawasan Belang Bintang, Aceh Besar, Aceh kerap didatangi beruang madu Tiga ekor beruang madu memporak-porandakan usaha warga salah satunya budidaya madu kelulut Di awal kita mendapat laporan bahwa sarang-sarang linat kita diserang itu tanggal 26 April 2024 hari Jumat Itu di lokasi pertama yang di pinggir jalan Kemudian selang beberapa hari dapat laporan yang di lokasi selanjutnya Di seberang-seberangan sekitar 300 meter Dan yang di sini kejadiannya sekitar tanggal 4 kejadiannya, 4 Mei Jadi sarang yang dilusak itu lebih kurang sekitar 72 sampai dengan 75 sarang Jadi masih kerugian kita sekitar 100 juta sampai dengan 120 juta Kawanan beruang madu terlihat akhir April 2024 lalu di sebuah lokasi Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain Diduga satwa itu sedang mencari makanan Sasaran terbaru budidaya madu kelulut milik warga Belang Bintang Hingga saat ini belum ada petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh turun ke lokasi Namun warga berharap beruang madu tersebut bisa ditangani Sehingga usaha warga berjalan kembali Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini Bantuan senilai 15 miliar rupiah yang disalurkan Badan Reintegrasi Aceh BRA ke Aceh Timur diduga salah sasaran Ratusan calon anggota PPK Pilkada 2024 di Kota Langsa Mulai mengikuti ujian tertulis berbasis komputer Untuk memperbutkan 25 formasi Nelayan dan pengusaha ikan di Banda Aceh Mengeluhkan kapasitas pendingin di pelabuhan perikanan Lampulo Yang tidak memadai sehingga ikan terbuang percuma Sejumlah warga Banda Aceh Mulai berburu hewan kurban meski idola deha masih lebih dari sebulan Mereka berburu hewan ternak untuk kurban Guna menghindari lonjakan harga menjelang idola deha nanti Warga berburu hewan kurban lebih awal karena harganya masih stabil Mereka juga bisa memilih hewan sesuai kemampuan untuk kurban Warga mendatangi sejumlah peternakan rakyat di Aceh Besar Meski tidak semua warga langsung melunasi Mereka sudah memesan pada pemilik agar hewan kurban tersedia saat idola deha nanti Masih satu setengah bulan lagi kurban Tapi kayaknya kita harus cari lebih awal Karena harga semakin meningkat Makanya dengan segini pilihannya mungkin ada yang cocok Rencana mau cari berapa Pak? Mungkin untuk lorong haji binti antara 5 dan 6 Untuk kisaran harga yang saat ini? Sesuai bajet kita antara 18 sampai dengan 20 Artinya mendekati hari harga bisa di atas 20 ya? Mungkin bisa di atas 25 juta Saat ini harga sapi lokal antara 18 hingga 22 juta rupiah per ekor Hewan kurban yang berbobot 120 kilogram Jika mendekati idola deha, harga bisa naik hingga 20% dari sebelumnya Harga kambing kurban antara harga 2,5 juta hingga 3,3 juta rupiah per ekor Tergantung ukuran dan bobot Hewan kurban tersebut dititipkan pada peternak Untuk dijaga dan dipelihara kembali hingga hari raya kurban Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Sejumlah nelayan di Kabupaten Aceh Barat Mengadu ke anggota DPRK terkait penangkapan kapal nelayan oleh petugas Polda Aceh Mereka ditangkap lantaran tidak memiliki izin lengkap Sementara pengurusan izin selama ini sangat berbelit Nelayan meminta DPRK menjembatani agar bisa melepaskan kembali kapal motor nelayan Yang ditangkap pada bulan lalu Ketiga kapal motor tersebut ditangkap saat tertambat di dermaga setempat Petugas menangkap tiga bot nelayan lantaran tidak mempunyai izin lengkap Seperti siup dan kelayakan melaut Padahal nelayan mengaku sudah mengurusnya Namun sudah satu tahun izinnya tak kunjung keluar Inilah kita cari cara solusinya Bagaimana yang terbaik Seandainya nelayan bisa bebas Bisa melaut kembali Kan yang punya bot kelega Kami pun lepas Udah-udah kami hilang Ini seandainya kita tunggu P21 Itu datangan Setahu kami Kami minta kami untuk di SP3K Dikembalikan ke lembaga Nanti kami yang minta Sementara itu DPRK Aceh Barat menyarankan nelayan mengirim surat resmi ke Komisi 3 DPR RI Sebab DPR tingkat kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk hal itu DPRK hanya memfasilitasi melaporkan hal itu ke Jakarta Yang ada tiga lah kapal Ada yang lagi-lagi pengusaha Mudah-mudahan nanti adalah bisa dilepaskan Nelayan berharap polisi tidak langsung menangkap tanpa sebab Apalagi mereka sudah berusaha mengurus izin tapi tak kunjung terbit Aidil Firman Syah melaporkan dari Aceh Barat Nelayan Lampulo Banda Aceh terpaksa membuang belasan ton ikan yang baru ditangkap lantaran tidak ada tempat penyimpanan Budang pendingin di pelabuhan perikanan samudera PPS Lampulo tidak mampu menampung seluruh ikan tangkapan nelayan sehingga sebagian terpaksa dibuang Tangkapan yang melimpah menyebabkan ikan tidak terserap pasar dan tidak ada tempat pendingin Akibatnya kondisi ikan tidak segar dan nyaris membusuk sehingga harus ditanam agar tidak membusuk Kurangnya kapasitas cold storage atau tempat pendingin ikan sudah sering dialami nelayan terutama saat tangkapan melimpah Namun persoalannya tidak separah saat ini Sehingga nelayan tidak punya pilihan selain menguburkan ikan tersebut agar tidak mengganggu kenyamanan warga Terima kasih telah menonton Nelayan dan pengusaha ikan mendesak penambahan kapasitas cold storage agar mampu menampung hasil tangkapan Mereka juga meminta pemerintah mempermudah investor yang akan membangun pabrik pengolahan ikan agar nelayan terbantu Sekarang kontraknya perlu lima tahun, mereka tidak boleh investasi Jadi coba kontraknya itu diperpanjang mempermudah, memangkas birokrasi Jangan terlalu rumit Buat yang simple, investor mudah datang Terus kita mengharap, kita tidak sanggup kenapa orang masuk tidak bisa Contoh hari ini, kita ada pabrik pengolahan lima berengar Jika kapasitas tempat pendingin ikan sudah ditambah, kerugian nelayan dan pengusaha ikan bisa ditekan Sehingga industri perikanan dapat berkembang di Banda Aceh Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!